Apakah pesaingnya itu melakukan sanggah atau tidak? Yang seperti ini dapat dikatakan belum aman. Yang seperti ini sudah aman, lolos pasti nanti 100% lolos tahap 1 meskipun masa sanggah belum diumumkan. Ini masuk kategori aman, masuk kategori aman, masuk kategori aman, masuk kategori aman pasti lolos di pasca sanggah. Selama pengumuman hasil sanggah untuk seleksi P3 Guru tahap 1 ini belum diumumkan. Bagi teman-teman yang telah lolos prasanggah ini masih merasa khawatir, takutnya nanti masih tergeser. Pada video ini kita akan berbagi terkait tentang 5 kategori Guru Honorer yang 100% akan lolos P3K tahap 1 pasca sanggah. Jika teman-teman termasuk dalam 5 kategori ini silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat-sobatnya yang namanya masa sanggah itu adalah suatu masa di mana peserta yang awalnya tidak lolos seleksi itu nanti bisa menyanggah untuk pengumuman hasil seleksi dengan memberikan dokumen dukungan yang kuat untuk nanti menyanggahnya. Nah ya jika teman-teman yang menyanggah itu berhasil maka yang awalnya lolos bisa tidak lolos yang awalnya tidak lolos ini bisa lolos. Misalkan teman-teman disini ada contoh kawan kita yang poin pertama ini kebetulan kawan saya sendiri ya. Misalkan untuk kawan kita yang nomor 1 ini awalnya adalah dia L teman-teman. Nah disini dia mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik. Nah ini bisa saja nanti dia menjadi tidak lolos ya manakala disini untuk teman kita yang nomor 2 misalkan saja dia ternyata memiliki sertifikat pendidik. Dan sertifikat pendidiknya itu kemarin belum diakui setelah dilakukan sanggah pada masa sanggah kemudian kawan kita yang poin kedua ini dia berhasil. Maka nanti nilainya akan direngking teman-teman terkait tentang perolehan akhirnya sehingga bisa saja nanti untuk peserta nomor 1 ini akan digeser oleh peserta nomor 2. Nah nama sebuah-sebuahnya ada setidaknya itu saya merangkum ada 5 kategori guru honorer yang tidak perlu khawatir meskipun saat ini masa sanggah masih diundur-undur terus ya. Jadi siapa saja mereka yang pertama teman-teman yang pertama guru honorer yang termasuk dalam kategori 100% pasti nanti lolos di tes tahap 1 pasca sanggah yang tidak perlu khawatir. Ini adalah sobat guru honorer yang mana dia itu adalah guru induk dan juga mendapatkan saingan guru non-induk. Nah contohnya seperti ini teman-teman. Nah disini untuk peserta nomor 1 dia itu adalah XP1L teman-teman. Kemudian disini mendapatkan saingan YP1. Nah disini YP1 itu adalah tidak ada tulisan L. Dikarenakan disini formasinya hanya 1 dan disini untuk poin pertama peserta pertama ini sudah L teman-teman sudah lolos dan dia berhak mengisi formasi. Mengapa untuk peserta dengan kriteria SPRE ini dipastikan lolos 100% tidak mungkin nanti akan tergeser? Dikarenakan dalam permainan RB nomor 28 tahun 2021 itu untuk seleksi kompetensi yang tahap 1. Jika ada guru induk maka guru di luar induk ini tidak bisa mengisinya ya. Meskipun disini untuk peserta nomor 2 ini nilainya ini lebih tinggi teman-teman. Jadi disini sudah dipastikan untuk peserta nomor 1 ini nanti di paska sanggah tidak akan tergeser teman-teman. Jadi ini cukup bisa tidurnya juga ya ini. Itulah pertama teman-teman yaitu guru induk dengan saingan non-induk itu tidak akan tergeser. Nah ini teman-teman 100% nanti lolos untuk tahap 1. Kemudian untuk bagian yang kedua teman-teman yaitu kategori guru honorer yang 100% ini nanti pasti akan lolos untuk tes yang tahap 1. Itu adalah pelamar guru induk yang tidak memiliki saingan baik itu guru induk maupun non-induk teman-teman. Jadi disini sebagai pelamar tunggal meskipun dia ini adalah XP3 ya yaitu didasarkan pada lolos passing grade kategori 3. Nah disini karena kawan kita ini tidak memiliki saingan baik itu guru induk maupun non-induk. Maka disini awalnya prasanggah ini L lulus nanti di paska sanggah ini juga tetap akan lulus teman-teman. Dan bisa mengisi formasi yang ada di SMP Negeri 3 Karanganyar untuk jabatan guru PKN ini ya. Berikutnya untuk yang bagian ketiga teman-teman yaitu kategori guru honorer yang 100% nanti pasti lolos untuk tes P3K yang tahap 1 paska sanggah. Yang awalnya saat ini prasanggah sudah dinyatakan lulus. Itu adalah jika teman-teman masuk dalam kategori ini yaitu guru non-induk yang mana disana tidak ada guru induknya. Nah ini teman-teman disini ada satu formasi yang ada di SMP N 2 Karanganyar untuk formasi guru TK. Nah disini kawan kita ini berasal dari sekolah lain teman-teman mungkin di sekolahnya tidak ada formasi kemudian dia mencari formasi yang ada di SMP ini ya untuk jabatan guru TIK. Nah disini dia menjadi pelamar tunggal teman-teman dikarenakan disini tidak ada guru induk yang mendaftar maka disini kawan kita ini bisa langsung melenggang ya untuk nanti tetap akan lolos di tes P3K tahap 1 yang paska sanggah. Berikutnya untuk bagian yang keempat teman-teman yaitu peserta atau guru honorer yang 100% pasti nanti akan lolos tes tahap 1 paska sanggah. Itu adalah jika kondisinya seperti ini teman-teman. Namun kalau misalkan yang ini ini masih sedikit kita ragukan ya ini perlu dilakukan riset teman-teman untuk kalian yang mungkin merasa mendapatkan nasib yang seperti ini. Yaitu misalkan seperti ini teman-teman. Nah disini ada formasi yang ada di SD Negeri Karanganyar 3. Kemudian ini adalah kelompok jabatannya yang dilamar ahli peratama guru agama Islam. Di sini ada satu formasi. Kemudian teman-teman di SD ini dia tidak ada guru honor di sekolah induk ini. Nah artinya ini tidak ada guru honorer yang memiliki ijazah S1 PAI yang bisa melamar di formasi ini. Alhasil disini untuk formasi guru PAI ini dilamar dari sekolah lain teman-teman. Nah disini untuk peserta nomor 1 ini adalah YP3L. Kemudian untuk yang peserta nomor 2 ini adalah Y kemudian TL. Mengapa? Disini dia TL dikarenakan dia tidak lolos passing grade ya. Nah ini teman-teman. Sebenarnya ini bisa saja kurang aman teman-teman. Namun nanti untuk lebih amannya ini dapat kita usahakan. Nah ini tentunya disini nanti bisa menggeser ya. Jika peserta nomor 2 ini nanti dia melakukan sanggah dan sanggahnya ini diterima. Entah dia itu sebenarnya memiliki afirmasi, entah itu usia, atau mungkin honorer K2, atau mungkin juga sardik. Maka disini teman-teman dia itu bisa menggeser. Nah dari yang awalnya kurang aman bisa menjadi aman. Ini adalah seperti ini teman-teman. Contohnya kebetulan ini adalah kawan saya sendiri ya keduanya ini. Nah ini jadi setelah kita mendownload untuk pengumuman hasil seleksi prasanggah. Ini tentunya kan kita mendapatkan ya pelamar yang menjadi saingan kita itu siapa dan mungkin rumahnya di mana. Nah disini supaya membuat kita lebih aman teman-teman. Untuk peserta nomor 1 ini datang main silaturahmi ke teman yang peserta nomor 2. Kemudian ini bertanya. Nah bertanya ya dari Ibu Hari ini ke Mas Heri. Nah bertanya gini teman-teman. Yaitu sekedar kita itu konfirmasi. Mas Heri apakah kamu melakukan sanggah atau tidak? Nah itu teman-teman. Kalau misalkan pesaing kita tidak melakukan sanggah, maka kita dipastikan aman teman-teman. Yaitu positif nanti 100% akan lolos di tes tahap 1. Jadi mungkin teman-teman yang mendapatkan kondisi seperti ini untuk membuat keterangan hati. Mungkin bisa bertanya kepada saingan kalian apakah pesaingnya itu melakukan sanggah ataukah tidak. Kalau misalkan tidak melakukan sanggah dipastikan posisi kalian ini menjadi aman ya. Ini adalah poin yang kelima yaitu ranking tunggal dengan pesaing yang tidak melakukan sanggah pada masa sanggah. Kemudian untuk poin kelima teman-teman. Yaitu untuk kategori kelima guru honorer yang 100% nanti pasti lolos untuk tes tahap 1 pasca sanggah. Yaitu jika teman-teman itu pelamar tunggal ya. Nah entah itu di sini X ataupun kodenya Y jika kita menjadi pelamar tunggal dan di sini tidak ada saingan. Di sini status kita entah itu P1, P2 atau P3 dan di sini ada tulisan L maka teman-teman ini dipastikan 100% nanti bisa lolos tes tahap 1. Jadi teman-teman meskipun pengumuman hasil sanggah sampai saat ini masih ditunda maka kalian tidak perlu khawatir ya jika masuk dalam 5 kategori guru honorer yang sudah kita bahas pada video ini teman-teman. Nah setahunnya teman-teman langkah bagi teman-teman yang sudah masuk dalam kategori aman 100% lolos di tes tahap 1. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya teman-teman yaitu kita tinggal pantau saja di akun SSC ASN kita masing-masing. Tentunya di sini kita bisa melihat pada akun kita masing-masing nanti jika pengumuman hasil sanggah sudah diumumkan maka akan ada perintah untuk kita mengisi yang namanya daftar riwayat hidup ya. Dan juga nanti kita melakukan pemberkasan. Nah untuk panduan pemberkasan teman-teman bisa pantau di kontak instansi masing-masing. Demikian semua semuanya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.